Halo semua kembali lagi di channelom Jimbo kali ini saya mau membahas ada sedikit perbandingan antara job yang katanya meta di game ini yaitu warrior dengan job yang katanya penangkal warrior yaitu virologis alias virus expert nah soalnya berapa lama ini kalau kalian lihat banyak yang ganti job jadi virus ya coba kalian lihat di camp kalian ada berapa orang jadi virus terutama untuk yang mengincar damage yang tinggi dan lebih mudah untuk mempunyai zombie nah kalau yang kita tahu ya perbedaan utama dari warrior dan virus ini memang warrior lebih diperuntukkan untuk pertarungan jarak dekat dan virus ini pertarungan jarak jauh dan kemampuannya menggunakan serum-serum nah warrior juga biasanya untuk pertarungan jarak dekat dan di depan first contact, first attack dan untuk virusnya sendiri mereka lebih banyak menjadi support support untuk warrior dan job-job lain termasuk diri mereka sendiri banyak juga yang bilang warrior itu lebih bagus untuk PPP paling bagus untuk PPP dan virus itu bagus untuk PPI bahkan virus bisa dikatakan untuk bisa jadi yang penangkal warrior gitu kenapa? salah satunya sebenarnya yang saya perhatikan dari beberapa kali juga saya sempat melawan virus entah di NMC entah dia maling di camp jadi by one itu toksin menggunakan toksin serumnya itu yang bisa ditaruh di light weapon di air shotgun bahkan di sniper dan flamethrower itu lumayan membantu jadi darah putih kita atau helper itu bisa mengurang dengan drastis jika ditembakkan ke warrior dan job-job lain tapi digabung dengan sedatif sedatif yang melambatkan gerakan jadi efek dari mengurangi darah putih itu ke warrior dia bisa darah putihnya ketika sedikit nanti ada susah untuk melompat padahal kita tahu jadi salah satu senjata utama warrior di kompat 75 itu adalah lompat tebas lompat tebas jadi nanti lompatnya ketika darah putihnya mengurang itu ada cooldownnya terus efek dia bisa menggunakan serum dua serum saat bersamaan untuk virus itu lumayan membantu jadi toksin dari senjata tadi terus yang dari diffuser tiga mereka beda sendiri jadi misalnya dia pakai sedatif tempar dan kita jadi lambat lalu ditembak dengan senjata yang ada toksinnya terus diffusernya itu ada efek dari jobnya untuk virus diffusernya range-nya atau area cokupannya lebih besar dan lebih lama durasinya bahkan bisa melebar juga efeknya ke musuh-musuh yang tidak hanya di area itu masih di area itu tapi ada yang lebih dari satu misalnya dan juga yang beberapa misi yang ada kurang menuntungkan ya untuk warrior kalau misalnya kita untuk rebuild, area operation itu ada beberapa yang kita tidak memungkinkan untuk menggunakan melee terus menerus misalnya harus pakai sniper atau pakai AR kita memang tidak bisa mendekati musuhnya dari dekat nah sedangkan untuk virus rebuild di area operation mystic creature atau boss map ya atau boss camp itu kalian coba lihat di camp pas ketika boss camp siapa yang dimensinya paling besar biasanya memang agak tergantung dari aksesoris weapon tapi kalau misalnya setara biasanya itu yang virus lumayan diuntungkan dengan damage toxinnya dan ada juga masukan dari teman yang virus itu biasanya memang di peran VPP entah itu di CTC apa NMC virus itu lebih berperan sebagai support untuk job lain dengan permainan serumnya variasi serumnya ada yang macam-macam dan mereka bisa bikin hormon yang damage nya lebih menghasilkan damage lebih lalu ada hardener yang bisa support untuk misalnya warrior karena disitu nambah untuk shield ya dan mereka virus ini bisa bikin satu-satunya tube yang bisa bikin hardener dan di hormon serum dan itu bisa dijual juga nah di video kali ini kalian bisa lihat sebenarnya ini saya main hope balik dengan koheb perhatiin DPS nya dia menggunakan flame thrower yang ada toxin nya level 4 DPS nya berapa kalipun saya mukul lawan DPS nya lebih besar jadi memang damage ke zombie berasa banget bagus nah salah satu kesimpulan akhirnya yang bisa kita ambil sebenarnya kalian lebih bisa pilih sebenarnya yang lebih nyaman aja sih jadi misalnya kalian nyaman untuk main VPI saya sarankan lebih milih virus ya memang kalau warrior terkenal VPP enak tiga empat tebasan maksudnya sudah leading tapi kenyamanan terus saat bermain itu mempengaruhi juga untuk kalian membeli job ini oke sampai disini video dari saya semoga video ini berguna dan bermanfaat bagi kalian jangan lupa subscribe like dan komen dan sampai berjumpa di video video ikutnya bye terima kasih terima kasih